Informasi pertama, sebuah gudang distributor triplex kayu di kota Bekasi, Jawa Barat, hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat kursleting listrik dari mes karyawan yang meremet ke gudang triplex kayu. Komoran api membakar sebuah gudang triplex kayu di Keranji, Bekasi, Jawa Barat, Minggu Sial. Banyak tumpukan triplex kayu dan hembusan angin yang kencang membuat api cepat membesar dan membakar seluruh gudang dan asrama karyawan. Kebakaran diduga berawal dari kursleting listrik. Salah satu karyawan diduga lupa meninggalkan teko listrik saat memasak air yang memunculkan percikan api dan merembet ke gudang triplex kayu. Itu ditanya, dia nyolokin air, tapi dia lupa. Api berhasil dipadamkan setelah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengarahkan sembilan unit mobil damkar yang berjibaku memadamkan api selama tiga jam. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, sementara polisi masih terus mencari penyebab pasti kebakaran. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.